Intro Oke selamat datang di ANYUS Channel Pada kesempatan ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran mengaboruto chapter 34 yang berasal dari 2 sumber yang berbeda dimana 2 sumber bocoran ini memiliki sudut pandang dan gaya penerjemahan yang sedikit berbeda dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah bocoran mengaboruto chapter 34 dari sumber pertama dimana dari sumber pertama ini disebutkan bahwa chapter 34 akan dirilis dengan membawakan subjudul pelatihan dan untuk tanggal rilis versi ilegal kemungkinan akan dirilis sekitar tanggal 21 ya bisa maju bisa mundur sih tergantung translatornya Poin pertama, fase yang menjadi pembuka cerita di arts ini sekarang sudah diperbaiki ya walaupun terlihat tidak sesempurna seperti sediakala Poin kedua, manga buruto chapter 34 ini dikabarkan akan memiliki halaman sekitar 39 halaman dan sudah termasuk sampul berwarna Ketiga, momosiki dikabarkan akan diperlihatkan lagi di chapter ini Keempat, desain celana yang terlihat seperti celana badut dan simbol karma saat ini masih menjadi ciri khas dari organisasi kara Kelima, karakter Minato yang merupakan salah satu Hokage di desa Konoha akan memiliki peringkat SSR di salah satu kartu milik Kawaki Keenam, selain Tante Ino, Chocho juga merupakan salah satu wanita yang menilai Kawaki sebagai seorang Ikemen Ketujuh, di chapter 34 ini akan ada sebuah adegan yang memperlihatkan kebersamaan tim Sigadai dan juga Sarada Kedelapan, akan ada sebuah adegan atau scene yang memperlihatkan Kawaki yang sedang berlatih dan menempelkan kembali bagian-bagian fas yang sebelumnya sudah rusak Tidak hanya itu, Sarada juga sempat diperlihatkan memberikan beberapa petunjuk untuk menggunakan Shuriken Kesembilan, menurut Kasin Koji, seseorang seperti Naruto tidak akan bisa mengalahkan Jigen Ya, ini sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah dikatakan oleh Kawaki Tidak hanya itu, dia juga menjelaskan bahwa karma adalah kunci dari kelemahan Jigen Kesepuluh, kata Suke tidak bisa memperbaiki bagian tubuh Kawaki yang sudah rusak sebelumnya Kesebelas, ada sebuah scene yang memperlihatkan Mitsuki sedang berbincang-bincang dengan Chocho dan juga Sarada Kedua belas, chapter 34 ini terbilang sebuah chapter yang memiliki cerita yang cukup padat Dimana 13 halaman sebelum adegan terakhir memperlihatkan kejadian yang terjadi di markas organisasi Kara Dan terlihat juga bahwa Delta memiliki tubuh lain di tempat tersebut Ketiga belas, akan ada dua karakter baru dari organisasi Kara yang diperkenalkan di chapter ini Dan nama sementara untuk dua karakter tersebut adalah Kodo dan juga Poro Kami mengatakan nama sementara karena nama Kodo dan Poro belum dikonfirmasi oleh pihak ofisial Keempat belas, di halaman terakhir dijelaskan bahwa Kawaki terkejut Ketika melihat penampakan dari Kurama yang meminta Kawaki untuk tidak terlalu jauh dari Naruto Nah itu tadi bocoran manga Boruto chapter 34 dari sumber pertama Selanjutnya adalah bocoran manga Boruto dari sumber kedua Dimana sumber kedua ini berasal dari salah satu akun Weibu milik orang Cina yang tidak bisa kami baca namanya Pertama, tubuh Delta kemudian dibawa untuk interokasi Disini juga dijelaskan bahwa dalam pertarungan sebelumnya Naruto tidak berniat untuk membunuh Delta Kedua, Kawaki mengatakan kepada Naruto agar dia tidak pernah meremehkan kekuatan Kara Ketiga, tubuh Delta diperlihatkan meledak dan membuat Naruto membawa Kawaki, Boruto dan juga Himawari menjauh dari tempat tersebut Keempat, drone milik Delta mengamati apa yang sedang terjadi Dan diperlihatkan meninggalkan tempat tersebut secara diam-diam Kelima, Kasin Koji dijelaskan masih mengamati apa yang terjadi dengan Kawaki Hingga kemudian dia berkata, itu adalah kekuatan yang luar biasa Tidak hanya itu, Kasin Koji juga menjelaskan bahwa untuk mengalahkan Jigen Kekuatan seperti itu masihlah kurang Dan rahasia dari Karma adalah salah satu kunci untuk kelemahan yang dimiliki oleh Jigen Keenam, Naruto membawa Kawaki kepada Katasuke untuk pemasangan tangan buatan Tapi karena tangan buatan yang dibuat oleh Katasuke pada awalnya hanya dibuat untuk Naruto Dan hanya bisa merespon cakra milik Naruto, maka Kawaki tidak bisa menggunakan tangan buatan tersebut Dan karena itulah, kemudian Naruto mengalirkan cakra miliknya ke dalam tangan buatan tersebut Sehingga Kawaki bisa menggunakan tangan buatan tersebut Namun Kawaki tidak bisa pergi terlalu jauh dari Naruto Ketujuh, mengetahui fakta dari tangan buatan yang diberikan kepada Kawaki Boruto terlihat sedikit khawatir kepada Naruto yang bisa kelelahan karena harus memberikan cakra miliknya Tapi Naruto menjawab bahwa ini tidak berbeda dengan menggunakan kage punsin Jadi dia pasti akan baik-baik saja Kedelapan, tangan buatan yang diberikan kepada Kawaki akan berhenti bekerja ketika Naruto tertidur Kesembilan, drone milik Delta diperlihatkan kembali ke markas organisasi Kara Dan di tempat tersebut terlihat ada tiga tabung besar tergeletak di sana Dimana terlihat dengan jelas bahwa satu tabung sudah terbuka Dan tabung lainnya berisi tubuh Delta yang lain Kesepuluh, ketika salah satu tubuh Delta terbangun dari tabung tersebut Dijelaskan bahwa salah satu anggota Kara yang berdiri di dekat pintu Terlihat tertawa karena mengetahui bahwa Delta sudah dikalahkan oleh Naruto Kesebelas, dari perkataan yang dikatakan oleh dua karakter baru dengan nama sementara Kodo dan juga Boro Dijelaskan bahwa Delta adalah inner terlemah di organisasi Kara Kedua belas, Jigen bertanya tentang Kasin Koji Dan Delta pun menjawab bahwa Kasin Koji saat ini masih berada di desa Konohakakure untuk mengawasi pergerakan Kawaki Serta untuk mencari informasi baru Ketiga belas, Delta akhirnya memberitahukan bahwa Uzumaki Boruto saat ini memiliki segel karma Mendengar penjelasan dari Delta, Jigen diperlihatkan tersenyum sambil mengatakan beberapa perkataan tentang Momoshiki Keempat belas, setelah berdiskusi dengan Naruto tentang chakra dan sedikit masa lalu Naruto Kawaki diperlihatkan meminta Naruto untuk mengajarkannya tentang cara menggunakan ninjutsu Naruto pun kemudian menyetujui permintaan Kawaki tersebut Dan menyatakan bahwa dia akan menjadi murid Naruto mulai dari hari ini Mengetahui hal ini, Boruto terlihat terkejut sambil berkata Kau berniat untuk menjadi ninja? Baiklah, aku pasti tidak akan kalah Kelima belas, Boruto dan Kawaki bermain kartu bersama Dimana pada adegan tersebut diperlihatkan bahwa Kawaki mendapatkan kartu Yondaime dengan peringkat SSR Namun pada akhirnya dia menukarkannya dengan kartu Naruto yang didapatkan oleh Boruto Keenam belas, akan ada beberapa adegan yang memperlihatkan Kawaki berlatih ninjutsu, bermain dengan Boruto dan teman-teman Boruto Serta adegan Kawaki yang sedang memperbaiki fas yang sebelumnya sudah rusak Ke tujuh belas, pada saat Naruto sedang tertidur Diperlihatkan bahwa Kawaki menyadari bahwa ada salah satu bagian atau pecahan fas yang hilang dan belum dia temukan Kemudian ketika dia berencana untuk mencari bagian atau pecahan fas yang rusak tersebut Kurama tiba-tiba muncul untuk memperingatkan Kawaki agar dia tidak pergi terlalu jauh dari Naruto Melihat hal ini, Kawaki pun terlihat sangat terkejutan kebingungan Dari manakah mahluk seperti ini muncul? Sekian dari kami and see ya